Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pembaca setiap poskota Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada Dalam Headline News Harian Poskota Edisi Kamis 21 Januari 2021 Berbagai berita menarik Akan kami sajikan di edisi kali ini Di antaranya masih terkait Situasi Washington DC Menjelang pelantikan Joe Biden Dan Kamal Haris sebagai presiden Dan wakil presiden Amerika Serikat terpilih Koresponden poskota Di Washington Muhammad Afdal Melaporkan adanya upaya mengacaukan Jalannya pelantikan oleh kelompok ekstremis Yang telah menyusup ke dalam garda nasional negara tersebut Sebanyak 12 orang yang merupakan bagian Dari 25 ribu tentara nasional Yang melakukan pengamanan ditangkap Dari investigasi yang dilakukan FBI Ada upaya meracuni tentara Yang tengah melakukan pengamanan pelantikan Kekacauan ini tidak lepas dari sikap Donald Trump Yang hingga kini belum juga mengakui Joe Biden sebagai pemimpin baru Amerika Berita selanjutnya ialah berita kriminal Dimana seorang asisten rumah tangga Ditangkap Polsek Pulugadung Jakarta Timur Lantaran membunuh dan membuang bayi yang dilahirkannya Terkuaknya kasus ini setelah rekan pelaku curiga Melihat pelaku yang balik ke rumah majikannya dengan membawa tas Ternyata isi tas tersebut adalah sesosok jesat bayi Yang baru dilahirkan dan telah meninggal dunia Sedangkan berita lainnya yang menjadi perhatian poskota di edisi kali ini Yaitu lolosnya Komjen Listio Sigit Dalam Fit and Proper Test yang digelar Komisi 3 DPR RI sebagai Kapori Komisi 3 menilai dengan pengalamannya Komjen Listio memiliki kapasitas untuk memimpin Kops Bayangkara tersebut Menggantikan General Idam Ajis sebagai Kapori Demikian beberapa berita menarik yang kami sajikan di edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi terkini Silahkan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Akhir kata, saya Guru Narapersada Beserta jajaran redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas, tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton